Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan bagikan 2 resep minuman sekaligus Resep minuman kekinian yang saya bagikan ini Yang pastinya enak, creamy dan bikin ketagihan Oke sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Langkah yang pertama kita masak jelinya dulu Siapkan panci lalu siapkan 2 bungkus nutrijel plain atau nutrijel tanpa warna Langsung aja kita tuangkan Ini yang kemasan 10 gram ya Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir Siapkan 1 sachet kopi good day moccacino Ini kita tuangkan 1 sendok makan aja Oke cukup segini Ini sisanya kita sisihkan dulu Aduk rata Kemudian tambahkan 800 ml air Setelah itu kita masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk seperti ini Setelah mendidih matikan api kompor Lalu tuangkan ke dalam wadah atau cetakan Kemudian diamkan jeli sampai dingin dan mengeras Langkah selanjutnya siapkan panci lalu masukkan 2 bungkus nutrijel rasa cincau Ini yang kemasan 10 gram ya Tambahkan 6 sendok makan gula pasir Kemudian aduk rata Masukkan 800 ml air Atau sesuai dengan petunjuk yang ada di belakang kemasan Lalu kita masak sampai mendidih sambil diaduk seperti ini Setelah mendidih matikan api kompor Pindahkan adonan jeli ke dalam wadah atau cetakan Lalu diamkan jeli sampai dingin dan mengeras Selanjutnya kita didihkan air sebanyak 1,5 liter Setelah mendidih masukkan 100 gram sagu mutiara Ini kita masak selama 5 menit Kita masak menggunakan metode 5-37 Setelah dimasak selama 5 menit matikan api kompornya Kemudian tutup Dan ini kita diamkan selama 30 menit Setelah didiamkan selama 30 menit Kemudian kita aduk-aduk dulu Ini hasilnya seperti ini Belum matang ya Baru setengah matang Setelah selesai diaduk Ini kita masak lagi sampai mendidih Jika sudah mendidih seperti ini Lanjut kita masak selama 7 menit Setelah kita masak selama 7 menit Matikan api kompor Tambahkan 300 ml air Kemudian aduk rata Terlihat ini sagu mutiara nya Sudah bening transparan seperti ini Ini tandanya sudah matang ya Tapi masih kecil-kecil ukurannya Ini kita rendam dulu Sagu mutiara nya sampai airnya itu dingin Atau sampai tidak panas lagi ya Setelah itu baru kita tiriskan Dan buang airnya Setelah saya diamkan Sagu mutiara sampai dingin Teman-teman bisa lihat Ini sagu mutiara nya mengembang Menjadi lebih besar kayak gini Ini tinggal kita saring Dan buang airnya Dan hasilnya seperti ini Untuk jeli nya sudah dingin dan mengeras Untuk jeli rasa kopi good day Muka Cino Mau aku parut Menggunakan parutan seperti ini Ini parutan kelapa Kita parut memanjang kayak gini Tapi jangan terlalu panjang banget ya Bisa dikira-kira aja Kayak gini Dan lakukan sampai selesai Untuk jeli cincau nya Ini mau aku potong kotak Atau potong dadu Seperti ini Lakukan sampai selesai Nah alhamdulillah Ini toppingnya sudah siap Hasilnya seperti ini Ini kita sisikan dulu Selanjutnya siapkan wadah Lalu masukkan 2 saset Kopi good day mocha Cino Dan ini kita masukkan Tadi sisa membuat jeli ya Ini kita masukkan aja Larutkan kopi Menggunakan 200 ml air panas Kemudian aduk Sampai kopinya Benar-benar larut Kemudian tambahkan kental manis Setengah kaleng aja Ini satu kalengnya Seberat 490 gram Kita tuangkan setengah kaleng aja Bisa dikira-kira ya teman-teman ya Oke ini sudah cukup Setengah kaleng Seperti ini Aduk-aduk lagi Sampai kopi dan kental manisnya Larut dan tercampur Tambahkan 1 liter susu full cream Atau susu UHT Untuk mereknya bebas Disini saya menggunakan merek diamond ya Supaya rasanya creamy Tambahkan 1 kaleng susu evaporasi Kemudian aduk-aduk Sampai semuanya tercampur rata Setelah itu langsung aja Kita masukkan semua jelinya Ini jeli cincau yang sudah saya potong dadu Kemudian jeli serut Dan yang terakhir Sagu mutiara Aduk-aduk lagi Sampai semuanya tercampur merata Dan untuk gelasnya Disini saya menggunakan Gelas cup oval Ukuran 16 oz Kemudian langsung aja Kita masukkan ke dalam gelas Ini tanpa menggunakan es batu ya Jika mau ditambah es batu Ini bisa kita buat Lebih manis lagi ya Isi sampai penuh kayak gini Kemudian kita tutup Menggunakan tutup cembung Alhamdulillah setelah selesai Saya kemas Ini hasilnya menjadi 10 cup atau 10 wadah Es jeli kopi gotei Ini kita masukkan dulu Kedalam kulkas Karena kalau kita minum Saat esnya sudah dingin Itu akan jauh lebih enak Buat teman-teman yang sedang mencari Ide jualan minuman kekinian Saya rekomendasikan minuman ini Buat kalian Karena minuman ini Rasanya enak banget Creamy Rasa kopinya berasa Tapi tidak terlalu strong ya Pokoknya ini benar-benar segar banget Terima kasih yang sudah menonton videonya Sampai selesai Mudah-mudahan resep ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langkah yang pertama Siapkan panci Lalu masukkan Satu bungkus Nutrijel rasa melon Ini yang kemasan 10 gram Fruit acidnya Jangan lupa kita ambil Ini kita sisikan dulu ya Tambahkan Tiga sendok makan gula pasir Kemudian aduk rata Tambahkan 400 ml air Atau sesuai dengan Petunjuk yang ada Di belakang kemasan Kemudian kita masak Sambil kita aduk-aduk Seperti ini Sampai mendidih Setelah mendidih Matikan api kompornya Kita aduk-aduk dulu sebentar Sampai uap panasnya berkurang Setelah itu Kita masukkan Fruit acidnya Aduk-aduk lagi Sampai tercampur Kemudian Pindahkan ke dalam Wadah atau cetakan Diamkan jelly Sampai dingin Dan mengeras Langkah selanjutnya Siapkan panci Lalu masukkan Satu bungkus Nutrijel rasa cincau Tambahkan Tiga sendok makan Gula pasir Aduk rata Masukkan 400 ml air Atau sesuai dengan Petunjuk yang ada Di belakang kemasan Setelah itu Kita masak Sambil kita aduk-aduk Seperti ini Sampai mendidih Setelah mendidih Seperti ini Matikan api kompor Lalu kita aduk-aduk Sebentar Sampai uap panasnya Berkurang ya Pindahkan ke dalam Wadah atau cetakan Lalu diamkan Jelly sampai Dingin Dan mengeras Selanjutnya Siapkan panci Lalu masukkan Satu bungkus Nutrijel rasa kelapa Tambahkan Tiga sendok makan Gula pasir Aduk rata Masukkan 400 ml air Atau sesuai dengan Petunjuk yang ada Di belakang kemasan Tambahkan Satu bungkus Santan instan Ini yang Kemasan 65 ml Setelah itu Kita masak Sambil kita aduk-aduk Seperti ini Sampai mendidih Nah ini Wajib banget Kita aduk seperti ini Sampai mendidih ya Jangan ditinggal Nanti santannya Bisa pecah Setelah mendidih Kayak gini Matikan api kompor Lalu kita aduk-aduk Lagi Sampai uap panasnya Berkurang Pindahkan ke dalam Wadah Atau cetakan Diamkan Jelly Sampai dingin Dan mengeras Langkah selanjutnya Kita masak Sagu mutiara Didihkan 1,5 liter air Setelah mendidih Masukkan 100 gram Sagu mutiara Rebus Sagu mutiara Selama 5 menit Setelah direbus Selama 5 menit Kemudian matikan Api kompor Tutup panci Lalu diamkan Selama 30 menit Setelah didiamkan Selama 30 menit Hasilnya seperti ini Kita aduk rata dulu Ini belum mateng ya Baru setengah mateng Seperti ini Aduk rata Kemudian kita masak lagi Sampai mendidih Nah setelah mendidih Seperti ini Kita lanjut masak Selama 7 menit Setelah dimasak Selama 7 menit Matikan api kompor Hasilnya seperti ini Kemudian tambahkan 300 ml air Diamkan Sagu mutiara Sampai dingin Dan mengembang Setelah dingin Nanti tinggal kita Saring Lalu kita buang Airnya Setelah saya Diamkan Gelinya Beberapa jam Ini sudah Dingin Dan mengeras Kemudian kita Potong-potong Membentuk Dandu kayak gini Untuk jeli Cincaunya Juga sama ya Setelah selesai Sisikan terlebih dahulu Untuk jeli Kelapanya Ini mau aku parut Menggunakan Parutan kelapa Seperti ini Kita parut Memanjang Tapi jangan terlalu Panjang Banget ya Oke Cukup Seperti ini Aja Lakukan Sampai Selesai Setelah Selesai Hasilnya Kayak gini Kemudian Kita sisikan Sagu mutiara Sudah saya Saring Dan sudah Saya buang Airnya Hasilnya Seperti ini Mengembang Dan matang Sempurna Oke Kita sisikan Dulu Lanjut Kita buat Kuahnya Siapkan Wadah Lalu Siapkan 1 liter Susu Full Cream Atau Susu UHT Langsung Aja Kita tuangkan Kedalam Wadah Supaya Rasanya Enak Dan Creamy Tambahkan 1 kaleng Susu Evaporasi 300 Gram Kental Manis 500 500 ml Air Air Matang Atau Air Isi Ulang Boleh Ini Saya Tuangkan Dulu Kedalam Bekas Kental Manis Aduk Aduk Setelah Itu Kita Tuangkan Dan Ini Sisa Airnya Kita Tuangkan Juga Ya Ini Airnya 500 ml Nah Kemudian Langsung Aja Kita Masukkan Jelly Ini Jelly Melon Jelly Cincau Jelly Kelapa Dan Yang Terakhir Sagu Mutiara Ini Kita Masukkan Semua Kemudian Tinggal Kita Aduk Aduk Sampai Semuanya Tercampur Rata Untuk Wadahnya Disini Saya Menggunakan Gelas Cup Oval Ukuran 16 Os Seperti Ini Oke Ini Tanpa Kita Isi Dengan Es Batuk Jadi Ini Full Satu Wadah Itu Es Jelly Sultan Kalau Mau Tambahkan Es Batuk Boleh Tapi Sedikit Aja Jangan Banyak Banyak Nanti Rasanya Kurang Manis Nah Ini Tinggal Kita Isi Sampai Penuh 1 Gelas Cup Alhamdulillah Setelah Selesai Saya Kemas Ini Hasilnya Menjadi 10 Cup Es Jelly Sultan Selamat Tidak Tutup 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 Seperti Ini Nah Ini Jika Mau Buat Jualan Ini Kita Masukkan Dulu Kedalam Lemari Pendingin Supaya Rasanya Tambah Enak Rasanya Tidak Bakal Diragukan Lagi Namanya S Jelly Sultan Sudah Pasti Enak Dan Creamy Untuk Modal Dan Harga Jualnya Insya Allah Akan Saya Tuliskan Di Deskripsi Video Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh